Seorang warga Kelapa Gading bernama Haura, 22 tahun mengalami pelecehan seksual di bus Transjakarta, Rute Monas, Pulau Gadung. Tepatnya pada Senin 20 Februari 2023. Ada pun melalui sebuah utas di akun Twitter, at Everviawis, Haura mengungkapkan seorang laki-laki melakukan perbuatan tak senonoh kepadanya, di antara keadaan Transjakarta yang diketahui pada. Haura pun meminta bantuan kepada seorang perempuan di sampingnya untuk meminta bantuan. Diketahui, Haura memanfaatkan aplikasi catatan di kawainya. Ketika pelaku turun di halte rawa selatan kemayoran, Haura menahan pelaku dengan dibantu dua orang pria agar tidak kabur. Namun diketahui pelaku tetap berhasil lepas dan juga lari. Haura mengaku tidak ingin memperpanjang ataupun melaporkan kasus ini lebih lanjut. Ia mengatakan lantaran dirinya dari awal membuat trip itu untuk memberikan awareness saja. Sementara itu saat dikonfirmasi Kapolsek Jembaka Putih, Bernard Besaragi mengaku telah berkoordinasi dengan kepolisian kemayoran terkait pelecahan tersebut. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Terima kasih telah menonton!